Satu unit minibus terguling usai menghantam separator bus Transjakarta di Jalan Arteri Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diduga pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya karena kondisi jalan yang licin usai diguyur hujan. Mobil nas ini terguling usai menghantam separator bus Transjakarta di Jalan Arteri Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu Dinihari. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang pria melaju kencang dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau. Saat melintasi jalan berjabang, mobil seketika menabrak separator busway dan akhirnya terguling. Diduga kondisi jalan yang licin pas jadi diguyur hujan membuat pengemudi tak mampu mengontrol kendaraannya. Tapi memang tadi keadaan-keadaan kencang juga itu kali mobil ya? Kalau keadaan kencang kurang tahu dah. Sejumlah warga yang ada di lokasi kejadian langsung mengevakuasi pengemudi yang sempat terjebak di dalam. Meski kondisi mobil mengalami rusak parah, beruntung pengemudi hanya mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan.